Pemirsa Rusia mengumumkan perang terhadap Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim Rusia menggencarkan operasi militer khusus untuk mendemiliterisasi Ukraina. Tak lama setelah pidato Putin di televisi, suara ledakan terdengar di sejumlah kota Ukraina seperti Kharkiv, Odessa, Mariupol, dan Ibu Kota Kiv. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan telah menyerang pangkalan udara dan sistem pertahanan Ukraina. Putin juga mengancam negara-negara lain yang mencoba mengganggu tindakannya bakal menghadapi konsekuensi. Dan selengkapnya terkait serangan Rusia ke Ukraina sudah bergabung bersama kami, Yudi Krisnandi, Duta Besar Indonesia untuk Ukraina, periode 2017-2021. Selamat sore, Pak Yudi. Apa kabar? Selamat sore, Mbak Safa. Alhamdulillah baik. Pak Yudi, ada sekitar 148 warga negara Indonesia di Ukraina. Apakah pemerintah perlu untuk segera memulangkan mereka ke tanah air saat ini? Mungkin jumlahnya tidak sebanyak itu ya. Jumlahnya bergisar sekitar seratusan saja. Itu mungkin datanya data cukup lama. Saya baru kembali dari Ukraina pada bulan November lalu. Masih kira-kira seratusan. Dan tadi pagi saya berkomunikasi dengan rekan-rekan di KBRI, Kyiv dan juga warga negara Indonesia yang di sana. Juga berkomunikasi dengan kawan-kawan saya di Ukraina. Karena kondisi di ibu kota Ukraina, Kyiv saat ini memang sedikit ya terjadi kepanikan. Karena tadi pagi ada sirine, lalu kemudian tentu kalau ada sirine kan spekulasinya ada serangan. Sehingga masyarakat dari mulai siang tadi sudah berbondong-bondong antri mengisi bahan bakar, membeli, memborong barang-barang keperluan makanan di grosir-grosir supermarket, lalu antri di ATM-ATM. Namun situasinya ya masih normal sebetulnya. Sedikit terjadi kepanikan. Dan di kota Karkiv yang salah satu provinsi terbesar di Ukraina yang berbatasan dengan wilayah konflik di timur, juga mendengar bunyi tembakan tadi pagi, tapi hanya satu kali ada kawan saya di sana menyampaikan informasi itu. Ada kepanikan tetapi tidak ada kejadian-kejadian yang mengkhawatirkan di hari ini. Sehingga kalau pertanyaannya apakah warga negara Indonesia sudah harus dievakuasi, menurut pengamatan saya, rencana evakuasi harus selalu ada di setiap negara dengan ekskalasi konflik seperti sekarang ini di Ukraina. Namun pelaksanaannya bisa menyesuaikan dengan kondisi ekskalasi itu sendiri. Kalau saat ini ya tentunya belum perlu. Yang perlu dilakukan adalah menyiapkan shelter, tempat penampungan atau satu tempat yang aman bagi warga negara Indonesia yang ada di Ukraina, sekilanya memang dibutuhkan. Kalau pengamatan dan keyakinan saya, mereka yang tinggal di kota-kota lain selain di wilayah timur yang konflik, itu rasanya sih insya Allah akan aman-aman saatnya ya. Tapi kalaupun mereka harus segera dievakuasi ke shelter di Ibu Kota Kif, Kedudutan Besar Republik Indonesia yang jaraknya hanya lima menit berjalan kaki ke Wisma Indonesia, merupakan tempat yang cukup aman dan memadai untuk bisa menampung seluruh warga negara Indonesia yang ada di Ukraina, khususnya yang ada di kota Kif. Kurang lebih 35 keluarga besar staf kedutaan, sisanya warga negara lain yang sudah tinggal di sana. Saya rasa masih aman. Jadi saat ini bagaimana kondisi penduduk di empat kota di mana terjadi ledakan di Ukraina, khususnya warga negara Indonesia? Jadi saat ini mereka berada di tempat yang aman begitu ya, Pak? Warga negara Indonesia selain di Ibu Kota Kif, mereka banyak yang bekerja di Odesa. Odesa itu wilayah pariwisata Pantai Laut Hitam. Banyak warga negara Indonesia yang berasal dari Bali yang bekerja di tempat spa Bali di sana. Data terakhir pada akhir bulan Desember yang lalu kira-kira ada sekitar belasan orang yang di sana. Lalu sebagian lagi mereka ada yang bekerja di kota Karkif, ibu kota wilayah Oblas yang berdekatan dengan wilayah konflik. Tapi relatif kota itu adalah kota yang aman. Wilayah zona konflik gerakan separatis itu masih kurang lebih ada 300 km dari kota Karkif, yaitu di wilayah Luhang, Donet, dan Donbas. Jadi masih cukup jauh. Kalau di wilayah Luhang, Donet, dan Donbas, bisa dikatakan tidak ada warga negara Indonesia. Sudah sejak lama tidak ada. Itu memang wilayah konflik gerakan separatis di mana wilayah itu dibatasi oleh pos-pos pengamanan pemerintah Ukraina dan wilayah yang dikuasai oleh kelompok separatis. Relatif tidak, bisa dikatakan tidak ada. Saya sudah ke sana dan tidak ada warga negara Indonesia di sana. Terkait serangan Rusia terhadap Ukraina hari ini, apa dampak yang bisa timbul khususnya bagi Indonesia, Pak? Ya, itu kita sangat menyayangkan ya tindakan-tindakan agresor seperti itu. Apalagi memasuki, kalau benar ya, kalau benar kita kan tidak tahu secara persis ya seberapa jauh Rusia memasuki wilayah Ukraina. 120 ribu pasukan militer Rusia kalau berada di wilayah batasnya, walaupun dia bersebelahan dengan Rusia, itu hak mereka. Tetapi seberapa jauh mereka melintasi perbatasan masuk ke wilayah Ukraina, kita tidak tahu persis. Kalau mereka melakukan itu, tentu ini bisa dilihat sebagai satu tindakan agresi yang tidak menghormati kedaulatan negara lainnya. Dan ini tidak dibenarkan dalam hukum internasional, batasnya oleh nilai-nilai yang universal. Nah, ini akan merugikan perdamaian dunia, bukan hanya merugikan Indonesia ya. Nilai dagang Indonesia dengan Ukraina 1,3 miliar USD, dengan Rusia 2,7 miliar USD, tentu akan terganggu. Secara ekonomi akan terganggu. Secara diplomati juga pasti akan terganggu. Dua negara ini adalah negara sahabat Indonesia yang kita tidak menginginkan adanya pertikaian, karena akan sangat mengganggu konstelasi perdamaian dunia, sangat mengganggu konstelasi ekonomi global, dan juga sangat mengganggu hubungan diplomatik di antara keduanya dengan negara-negara lain yang cinta damai seperti Indonesia. Nah, provinsi Indonesia harus berada pada pilar terdepan, menghormati integritas wilayah dan kedaulatan satu negara. Jadi kita tidak perlu melihat Ukraina atau Rusia-nya, tetapi siapapun yang melanggar kedaulatan suatu negara, tidak menghormati hukum-hukum internasional, tidak mengedepankan nilai-nilai diplomasi dan cara-cara damai, kita harus bereaksi keras untuk menentang tindakan-tindakan seperti itu. Ya, setelah melihat serangan Rusia hari ini kemudian, betapa kerasnya sikap Putin, kira-kira skenario apa yang bisa terjadi beberapa hari ke depan? Apakah serangan ini akan berlangsung lama, Pak? Saya sebetulnya tidak mengerti ya cara berpikirnya Putin dan juga saya juga tidak bisa memastikan kebenaran berita-berita yang beredar luas di Indonesia yang mengatakan sudah terada serangan di Odessa, serangan di Kharkiv, serangan di dekat wilayah ibu kota dan sebagainya. Itu kita harus mengkonfirmasi apa betul seperti itu. Karena dari pihak Rusia sendiri, mereka mengatakan bahwa yang mereka lakukan adalah masuk ke dalam wilayah perbatasan konflik, yaitu di wilayah Donbass, Luhang, dan Donetsk, yang memang selama ini gerakan separatis ada di sana, di mana gerakan separatis ini diyakini oleh pemerintah Ukraina, didukung oleh Rusia. Namun Rusia kan selalu membantah. Selalu membantah, dia terlibat dalam gerakan separatis dan mengatakan bahwa itu ada masalah internal Ukraina. Kalau sekarang kemudian Rusia betul-betul melintasi batas negarnya masuk ke dalam wilayah Ukraina, tentu ini sebuah kesalahan secara hukum internasional. Dia masuk dalam wilayah kedaulatan negara lain, apapun alasannya. Nah skenario apa yang akan dilakukan, tentu hanya Presiden Putin dan pemerintah Rusia yang mengetahui. Namun dalam pengamatan saya, mereka tidak memiliki cukup alasan untuk masuk ke dalam wilayah Ukraina lainnya, selain wilayah konflik. Wilayah konflik itu adalah di wilayah timur Ukraina, yaitu Provinsi Donbass, Luhang, dan Donetsk, serta Crimea yang memang sudah mereka duduki sejak tahun 2014 tanpa peperangan. Jadi di Crimea itu diambil alih oleh Rusia dengan alasan jajak pendapat masyarakat yang ingin bergabung dengan Rusia, tanpa pengakuan dari perserikatan bangsa-bangsa, dikecam oleh lebih dari 164 negara, termasuk Indonesia yang tidak mengakui okupasi itu, tapi de facto Rusia ada di sana, tanpa peperangan. Baik, terima kasih Pak Yudi Krishnandi, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, tahun 2017-2021 telah bergabung bersama kami di Ainyusore.